Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua. Yaitu bagaimana sih cara mendapatkan AI Mirror Premium ya. Nah, banyak dari kalian yang bertanya di kolom komentar ya bagaimana cara mendapatkan AI Premium ini. Nah, kali ini saya akan berikan tutorial atau tipsnya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini. Like ya kalian suka dengan videonya. Dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua agar mengetahui apa yang kalian ketahui karena baru begitu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update-an terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya jika kalian itu ingin mendapatkan AI Mirror Premium ini. Oke, kali ini saya akan berikan tutorialnya ya. Pertama kali kalian itu tinggal masuk ke dalam aplikasi AI-nya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi AI Mirror-nya. Nah, jadinya bagaimana sih cara mendapatkan gratis ya AI Mirror ini. Kalian itu bisa klik di pojok kanan atas. Nah, di pojok kanan atas itu terdapat tulisan Pro ya. Nah, kalian itu tinggal klik saja yang tulisan Pro. Nah, di sini jika kalian itu ingin mendapatkan AI Premium ya di sini. Nah, kalian itu bisa lihat di sini ada keterangan yaitu Use Free Trial ya. Gunakan untuk gratis ya. Nah, di sini kalian itu tinggal aktifkan saja. Nah, di sini kalian bisa lihat kotaknya akan berubah yang berwarna ungu di bawah ini. Continue 3 hari Free Trial ya. Kalian itu bisa klik saja ya. Oke. Kalian bisa lihat saja. Klik saja di sini, continue. Dan kalian itu nanti akan mendapatkan AI Trial selama 3 hari ya. Nah, jadinya ini kesempatan buat teman-teman untuk mendapatkan AI Premium ya. Coba selama 3 hari ya. Di sini kalian klik saja continue langsung. Oke. Nah, oke. Mungkin sekian tutorial atau tips yaitu bagaimana cara mendapatkan AI Premium ya. Di AI Mirror Premium di dalam aplikasinya. Semoga tutorial atau tips yang bermanfaat. Jika tutorial atau tips yang bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa kena paham. Kalian tidak tulis saya di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tidak tulis saya di kolom komentar. See you next time and bye.